Dan Pemirsa, Pasca alami 4 kali erupsi aktivitas vulkani Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Tibur masih cukup tinggi. Sebagaimana hasil penggambatan selama seminggu terakhir, aktivitas kegempaan masih dinominasi oleh gempa letusan Jumat. Dan kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini, sudah ada kontributer Metro TV, Rohmat, langsung dari lokasi. Rohmat, bagaimana kondisi terkini Gunung Semeru Pasca alami 4 kali erupsi? Ya baik, Gemma dan Sandi dapat kami laporkan dari tempat kami berada hari ini di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Memang upaya pemantauan terhadap aktivitas gunung berapi, terutama Gunung Semeru ini, terus dilakukan secara intensif. Tidak hanya oleh petugas dari pusat vulkanologi, mitigasi dan bencana geologi di pos pengamatan Gunung Api Semeru. Tapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga terus memantau secara berkala, baik melalui seismograf digital yang dipasang oleh PVNBG, dan juga mengutus tim untuk melakukan pemantauan dari jarak dekat, sepatnya dari pos pantau curah keboan. Karena memang Gunung Semeru dalam beberapa hari terakhir, terutama dalam seminggu terakhir ini, dipastikan atau dilaporkan ada peningkatan aktivitas vulkanik, terutama aktivitas kegempaan yang didominasi oleh gempa letusan, kemudian disusul oleh gempa kembusan, guguran, dan beberapa gempa trenor harmonik. Dan dapat dilihat secara visual, aktivitas Gunung Semeru ini dari pagi hingga siang itu, biasanya terlihat ada keputusan asap ke atas, namun pada siang menjelang sore biasanya sudah mulai tertutup kabut tebal hingga mendung. Begitu, Kuna dan Sandi. Baik Rahmat, apa langkah yang dilakukan pemerintah jika Gunung Semeru kembali mengalami erupsi susulan? Ya, selain memberikan hibawan secara berkala, secara langsung maupun melalui beberapa platform media sosial, beberapa masyarakat di sekitar lereng, terutama di sepanjang aliran yang menjadi daerah aktivitas tambang pasir, petugas juga tengah menyusun rencana pembuatan desa tanggung bencana dan desa penyangga. Dua rencana program ini dilakukan oleh BPBD Lumajang untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa apabila aktivitas Gunung Semeru terjadi peningkatan secara seksifikan dan terjadi awan penas guguran maupun banjir lahar. Selain itu, memang petugas pos yang dicurahkobokan, mereka selain bersama petugas BPBD dan juga relawan melakukan pemantauan secara langsung, mereka juga seringkali memberikan hibawan terhadap penambang pasir maupun warga yang beberapa kali menggunakan akses curahkobokan sebagai jalur alternatif sementara. Begitu, Bumadaan, Sandi. Baik melihat kondisi saat ini bagaimana situasi warga sendiri di sekitaran gunung dan bagaimana mungkin keadaan mereka menurut pantauan Anda? Untuk masyarakat sendiri di sekitar lering Gunung Semeru, baik yang di permukiman desa Sumber Mujur, kemudian desa Penanggal, desa Sumber Mulo, termasuk juga penyintas erupsi yang hari ini sudah tinggal di lokasi Huni yang tetap relokasi, masih tampak tenang karena memang aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Tapi mereka tetap selalu meningkatkan kewaspadaan karena memang pengalaman dari erupsi yang tahun 2020, kemudian 2021, dan 2022 kemarin itu cukup mengagetkan. Karena dalam sejarah letusan maupun erupsi Gunung Semeru, tahun kemarin memang yang cukup parah sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Baik, terima kasih, Romat, atas laporannya langsung dari Lumajang, Jawa Tibur. Selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!